Putra Bungsu Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo yakni Kaisang Pangarap diketahui akan melangsungkan hari bahagianya. Tepatnya pada 10 Desember 2022 bersama Erina Gudono. Prosesi pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono akan dikelar di Yogyakarta dan Solo. Ada pun diketahui berbagai persiapan terus dilakukan termasuk menentukan bridesmaid pernikahan. Sebagai jebolan Putri Indonesia 2022, Erina Gudono pun menunjuk rekan-rekannya untuk menjadi bridesmaid. Pasalnya akan ada 40 Putri Indonesia yang ikut memeriahkan acara pernikahan Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono. Diketahui Putri Indonesia Pariwisata 2022 Adinda Cersela membeberkan jumlah bridesmaid di acara pernikahan Erina Gudono. Sementara itu Putri Indonesia Jambi Bela Puspita menyebut ia akan menjadi bridesmaid di pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi. Bela Puspita mengatakan pernikahan Putri Indonesia DIY 2022 ini akan mengusung tema adat Jawa. Pihak bridesmaid sendiri akan mengenakan kebaya kutub baru. Ada pun anggota Putri Indonesia 2022 telah menyiapkan kado spesial untuk Erina Gudono. Sementara itu diketahui acara Ngundu Mantu Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono akan dilaksanakan pada Minggu 11 Desember 2022. Kaisang Pangarap dan Erina Gudono memakai jasa dari Asmoro Dekorasi untuk mendekorasi acara pernikahan mereka. Dikabarkan acara Ngundu Mantu dikelar di Loci Gandru Selamat Ria di Solo, Jawa Tengah. Art Director Asmoro Dekorasi yakni Panji Fasko Dagama mengatakan bahwa tema yang digunakan dalam acara Ngundu Mantu adalah tema Mataram Islam. Untuk ornamen yang digunakan merupakan dekorasi Mataram Islam Yogyakarta dan Solo. Demikian informasi dari Tribun Jatang Update. Saksikan terus Tribun Jatang Update hanya di channel Youtube Tribun Jatang.